Nah guys disini kalian bisa banget buat siapin tempe Nah seberapa banyak itu tergantung kalian mau buat berapa banyak ya guys Disini aku pake tempe 3000 dan tempe 1000 Setelah itu potong-potong dadu tempe yang udah kita cuci tadi Tuh ini dia the result Kemudian siapkan air isi garam atau isi penyedap Lalu kalian masukkan tempenya tadi kalian rendam Atau kalian aduk-aduk dulu Biar dia kerendam Jadi dia kayak ada rasanya gitu loh nanti guys Nah kita aduk-aduk-aduk biar gak jijik Nanti kalian nengoknya aku aduknya pake sendok Setelah itu kita bisa siapkan tepung kering dan tepung basah Seberapa banyaknya itu terkembali lagi ya guys Tergantung kalian mau buat seberapa banyak tempenya Nah disini aku kira-kira dulu Aku masukkan tepung terigu Ke masing-masing wadah buat tepung kering dan tepung basah Nah kalau udah kayak gini Kalian bisa banget buat Tambahkan penyedap rasa dan lada Disini aku cuma pake kedua bahan itu aja ya Penyedap dan lada ya guys Setelah itu masukkan air Beri air di tepung basahnya Kalian aduk hingga dia tidak ada lagi tekstur yang menggumpal Nah kalau tepung keringnya itu tinggal di aduk aja Lalu Baluri tempe dengan tepung basahnya guys Kayak gini Aku pake sumpit ya disini Biar kayak easy aja gitu Kemudian aku baluri lagi dengan tepung keringnya ya Nah kalau udah lakukan berulang Sampai semuanya Tersampur dengan rata gitu ya guys Tuh ini dia hasilnya Tuh Nah guys Nah kalau udah kalian bisa banget buat siapkan minyak panas Kemudian masukkan tempenya tadi ke dalam minyak panas kayak gini Tuh lakukan pada semua tempe ya Lakukan berulang guys Tuh ini tepungnya memang kayak gitu ya Yummy Nah ini wanginya enak banget Dan kalian bisa gorengnya itu seberapa lamanya Kalian liat aja Kalau dia udah golden brown itu bisa banget buat kalian langsung angkat ya guys Tuh Ini dia Sedikit ini prosesnya ya Ini belum matang Tapi hampir matang gitu Kemudian kalau udah matang kalian angkat aja Nah nanti hasilnya tuh kayak gini guys Tuh yummy Nah disini masukkan tempenya ke wadah Lalu Nah kalau udah kalian masukin semua tempenya di dalam wadah Kalian bisa langsung aja masukin bon cabenya Nah disini aku gunain Bon cabenya yang level 30 Tuh Masukkan aja Ini seberapa banyaknya sesuai selera kalian ya guys Balik lagi kalian suka pedas atau enggak Nah kalau udah Kalau udah dirasa cukup Kalian bisa shake 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 Jadi kalian shake shake aja Ini dia carai shakenya Kemudian ini dia hasilnya Semoga suka guys Sampai jumpa di video selanjutnya